Intro Oke, ada yang tau kompetensi itu apa? Keahlian Keahlian, keahlian Uji kompetensi sudah pernah? Belum kali, pas 3 Belum kan? Belum Uji kompetensi, keahlian Apa itu kompetensi? Bukan keahlian Cara ukur keahlian Ya, oke, baik Anda sudah paham kompetensi Setiap perusahaan punya kompetensi masing-masing Sekolah punya kompetensi masing-masing Dan kalian harus memiliki kompetensi intinya Baik di sekolah maupun untuk perusahaan Jadi anda harus memiliki semuanya Ya, hal selanjutnya adalah Kira-kira kenapa kompetensi diperlukan? Pertama, kompetensi diperlukan untuk mengetahui tipe pekerjaan yang tepat buat kita Sebenarnya ini yang intinya Saya tadi pengen ngasih tau bagaimana cara pengen setelah tamaran ya Oke, ya Di sini kelihatan bahwa kompetensi diperlukan untuk mengetahui pekerjaan yang tepat Ya, saya bilang 20 tahun, hampir 20 tahun saya bekerja Tahun depan saya sudah 20 tahun, 2 dekali saya bekerja Dan bidang saya masih di ART Personalia dan Human Resource Development ya Ditambah pengembangan karya Itu bahwa saya belajar Kompetensi itu memang beragam Ya, ada orang yang pinter tapi gak peterima kerja Sering itu Kenapa? Karena memang menurut yang dibutuhkan perusahaan Dia gak tepat untuk bekerja di perusahaan disini Contoh, saya bicara bahwa saya dulu pernah melamar di terutahan Amerika Ternyata apa? D3, D3 nya sudah oke Ya, bahasa Inggris, bahasa Inggris sudah oke Mita Tufo, Tumola sudah oke Tapi apa? Ternyata memang saya gak kompetensi disana Setelah dilusuri dan sebagi-sebagi-sebagainya Bahwasannya terlihat bahwa saya tidak tahu Dan saya tidak pernah Kekurangan saya yang ada Saya sadari bahwa saya tidak Bisa berjauhan pergi Ya, jadi kalau jadi Sekretari di perusahaan di kerutaan Di kerutaan Amerika itu Kita harus berpergian Ke negara lain dan sebagainya Itu saya belum bisa seperti ini Dan saya hanya menguasai Satu bahasa asli bahasa Inggris Padahal di situ minima harus dua bahasa Mandarin dan bahasa Inggris Ya, jadi ada kompetensi-kompetensi Memang harus kita penuhi Selanjutnya Kompetensi membantu mengembangkan pribadi Melalui training Contoh Ya, Anda-Anda yang sudah sekolah Jurusan ya Ada yang MM Ya kan? MM Bu MM, saya tahu bu bagaimana Menggunakan kamera Ini nyala on, mas? Pati lampu Udah nyala? Ini nyala Oh, nyala sendiri? Oh gitu, oke Infokusnya bisa dinyalakan saya Infokusnya tolong Difokus Selanjutnya adalah Petunjuk kemampuan dari hasil kerjaan Oke, lamaran pekerjaan di sini Mau ngajarin setengah jam mengenai selat lamaran pekerjaan Oke Selat lamaran pekerjaan Doktor sekalipun Profesor sekalipun Anda harus bikin lamaran Lamaran Ya, meskipun Anda yang punya perusahaan Anda harus bikin lamaran Lamaran Ya, jadi memang Ini untuk mengetahui kompetensi yang ada Tentang diri Anda sendiri Ini untuk mengetahui kompetensi yang ada yang terhormat Yang ingat kalau bikin lamaran Tulis nama perusahaan yang benar pada surat lamaran Selain itu, perlu juga membuat surat lamaran ditujukan pada seseorang Gunakan nama dan jabatan yang spesifik jika mungkin Contoh misalnya Kalau Anda nggak tahu nama Kebanyakan nggak tahu ya Nama orangnya ya Jadi kasihannya begini Kepada yang terhormat Manager personalia PT apa Di tempat Ya, yang penting PT-nya jangan sampai salah mulis Ya, jangan mulis PT M-E-M-I-T-S-H-U Jelas, misalnya nggak pakai harna Ya, jadi kalau Anda mau ngelamar Anda identifikasi itu perusahaan apa Di mana tempatnya Kalau Anda ngekos bisa nggak Kalau Anda jauh dari orang tua bisa nggak Kebanyakan sekarang Orang anak masih ngetek sama orang tua Ya Cantik banget ya Saya ingat ke sembilan ini luar biasa Jangan cantik orang ya Ya Selanjutnya gunakan bahasa yang mudah Nggak usah soal inggris-inggrisan Nggak usah soal kebaratan-baratan Nggak usah nggak penting itu Ya Jadi gunakan kata yang biasa digunakan saja Bahasa yang sederhana Namun dapat dimengerti Tidak perlu berusaha untuk mengesankan pembaca dengan mengatakan kata-kata yang sulit Singkat dan jelas Singkat dan jelas Tuliskan surat lamaran dengan rapi dan bersih Bu saya mau bu saya ketik Silahkan dia ketik Tidak usah surat lamaran untuk tulisannya Sampai bacanya banyak Ingat 80-90% Personalia tidak baca surat lamaran anda yang paling depan Dia cuma lihat Kepada yang terhormat Manager Personalia PT ini Di tempat udah Bawanya dia nggak baca Lah terus personalia lihat apa bu Personalia akan melihat CV anda CV Apa itu CV bu Curriculum CV Ya Tentang apa Pertama tentang personal data kalian Nama kalian sebutkan Tanggal lahir tempatnya sebutkan Tulis nama KTP Jangan mau kerja baru punya resi Emang anda pikir untuk daftar BPJS Jam Sostek Terus untuk bikin rekening tabungan kalian Emang pake resi Pakai KTP Susah bu Belangkonya susah bu Alah saya tau lah permainan orang Indonesia Tinggal bayar bu Ya Tinggal lah Bayar Saya udah tau itu game-game orang Indonesia Dibilang-belangko abis lah Ini abis lah Ini hilang lah Orangnya nggak ada lah Belum bisa tangan dan sebagainya Alah Semua scanning kok Semua sudah sistem kok Bu Belangkonya abis Bilang aja pak 200 atau 400 Besok jadi Jadi Badi Gila kan seperti itu Saya bilang Hayatnya gila Termasuk saya sendiri Saya orang gila Ya jadi ada saya ajarin Jadi orang gila Ya orang gila Tidak berarti apa Orang gila Tapi orang yang tau Bahwasannya Gue gak gampang digoblokin orang Itu maksudnya Ya Ada lima orang Mau ternetangan MUIU Di perusahaan kami Bu Minya resi Bu Belong bu Bu baru daftar Bu baru dikasih surat ini doang Yang menunjukkan saya daftar Buat e-KTP dan sebagainya Pulang Belum punya KTP Jangan pernah ke saya Punya KTP Taruh ke security Kasih amplop putih Tulis Untuk Bu Yesi KTP kamu Nama kamu Silahkan Setelah itu kamu Saya panggil kamu Saya sendiri Yang akan manggil kamu Anda tau Hari itu Saya suruh pulang Hari Rabu Datang ke security Dia yang ngantarin sendiri Pengen ngomong langsung Dengan Bu Yesi Saya bilang Saya suruh nama dengan saya Amin Bu ini Bu Mbak ini Bu Yang kemarin Ibu suruh pulang Ya kan Akhirnya saya telepon Dari kantor saya Halo Coba saya bicara dengar Ada yang namanya Mbak Ibu Lintias Saya bicara dengan Ibu Lintias Iya Bu Kok kamu bisa dapet Kemarin kata kamu bilang Konya abis Kan Ibu ngajarin Ngajarin apa Mau nge 200 Akan 400 Loh Kamu punya duit Ibu saya Bu Katanya Ibu kamu punya duit Gak tau Kamu bayar berapa Bisa kok mau nego Sih bar 300 Sama Gratis loh Padahal Gak ada pengli loh Gila kan 300 bilang kok Itu anak mau kerja Sudah Psikotest sudah Interview sudah Diklat sudah MCU sudah Sudah tinggal Tangan kontrak Besok kerja Udah muda kayak seragam Saya suruh pulang Pulang Kamu gak ada KTP Gak usah Ngadep saya sini Saya sudah ngomong Sama guru kamu Guru kamu coba Abang telepon saya Gak masalah Saya udah ngomong Rewa Guru kamu gak Ngambang di komplain Saya Iya Bu Kamu ada KTP Kamu dateng ke Sekuriti Kasih KTP Buat Bayar deh berapa Mungkin Anda gak punya duit ya Jadi maksud saya bilang Ada orang yang pintar Salah satu dia Bisa bayar sos 50 Ada juga Bayar 100 Jadi cuma 2-3 hari Ya Dan sekarang Kalau bisa Anda usahakan Anda bikin NPWP Supaya apa Supaya itu kan Sekarang sudah harus punya Nomor POCO Wajib Jadi ketika Anda Bekerja Jadi sudah ada Datanya Daftarnya Online ya Jadi langsung Pelaporan pajak Anda Langsung masuk ke negara Ya Jadi Tidak Jadi Anda tidak akan Dibohongi Oleh perusahaan Karena ada perusahaan Yang motong Pajak Anda Gak diseter Ke negara Banyak Banyak sekali Itu perusahaan Banyak banget Ya BPJS dipotong segini Maka dipotong sekian persen Banyak perusahaan seperti itu Ya Oke Selanjutnya Dari sini sudah tahu ya Jadi ketika Anda tulis Pertama adalah data pribadi Anda Yang berhubungan dengan pribadi Anda Ya Seperti email Jangan lupa tuliskan Alamat email Atau nomor handphone Kalau nomor handphone ini Saya kasih tahu Jangan masukkan nomor handphone Anda Satu Kasih nomor handphone Dua atau tiga Salah satunya handphone Orang tua kalian Atau kakak kalian Yang sering aktif Biasanya ini umur segini Paket habis Ganti nomor H B Cepet Ya Baru minggu kemarin diklat Datanya bareng sama saya Absensinya ada Minggu depan dipanggil Nomornya udah ganti Ngomong ke bu gurunya bu Saya belum pernah panggil-panggil Siapa yang belum panggil Ini bu Sini 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 Sekarang gini Ini nomor handphone dia Sekarang ini bu telepon Bisa dibunuh ke orang ini Gurunya gak berani Ngomong ke saya Ya bu Mohon maaf bu Ini datang nomor handphone yang baru Udah bu Untuk anak bertiga ini Ngomongin saya Saya langsung Oke Bikin dong NPWP Bikin KTP Bu modal Semua orang Mau pinter aja modal Anda gak bakal dapet Ijasa Kalau anda gak sekolah Sekolah juga harus dibayar Anda gak bakal dapet Sertifikat Kalau hari ini gak training Mau pinter Mau belajar Mau bekerja Bagaimana caranya belajar Tahu sama orang yang sudah tau Tanya sama orang yang sudah tau Bukan hanya sama teman-teman kamu yang masih nganggur Ya makanya kalau berteman lihat Teman-teman kalangan orang atas juga Jangan cuma teman selevel Ah gue ngelevel tuh kelas tas tinggi Gak gitu juga Kita harus belajar Gak ada perbedaan Kadang-kadang kita yang membatasi pikiran kita sendiri Kita yang membatasi pergaulan kita sendiri Kita yang membatasi diri kita sendiri Sebenarnya orang lain tidak berpikir seperti yang anda pikirkan Contoh Ketika saya jalan di Mitsubaya Indonesia Saya jalan Hampir semua orang itu jiup tangan kalau saya mau Saya gak mau Oh ya pagi ya Saya selalu seperti ini Ya Cuma kadang-kadang kalau refleks Saya lagi ngapain Ibu Ya gak Apa mau apa Ya Ya tangan saya kalau diji mungkin boku apa ya Mungkin tangan saya boku terasi atau gimana Mereka cuek aja ya It's okay Ya Tanya Selanjutnya Nanti ada Namanya formal education Atau pendidikan for Apa contohnya Tulis SD nya dari tahun SD tahun 2000 sampai 2003 SD sekian SMP sekian Tahun 2003 sampai 2006 SMP sekian Eh sorry 2003 sampai 2009 2009 sampai 2013 SMK sekian Tulis Yang terakhir adalah Non formal education Ditulis Anda pernah les dimana Kalau bisa Les-lesnya itu yang bersertifikat Makanya yang hari ini sertifikat ini Ini akan anda bawa sampai kemanapun Nanti anda melamar kerjaan Ya Jangan merasa rugi Mau belajar rugi Mau pinter rugi Tapi lo mau kaya Mau seneng Mau enak Mau dianggap semua orang Mau dilihat Jangan mau dianggap orang Malah ikut ISIS Mau dianggap orang Ikut demo Mau dianggap orang Kelanjang Ya Mau dianggap orang Bikin konaran Jangan seperti itu Anda mau dianggap orang Anda harus berkualitas Diri anda Cara bicara anda berkualitas Cara menanggap anda berkualitas Cara jalan anda berkualitas Cara berteman anda berkualitas Cara bergaul anda berkualitas Ya Udah bener-bener Orang yang baik Soalnya temenan Sama orang yang seneng Madol Yang seneng Tauran Yang seneng Ngobat Ya kan Tapi gak mau dibilang jelek Lalu temenin orang-orang kayak gitu Ingat Anda berteman itu Jangan dipilih Tapi memilih Siapa yang berhak Siapa yang layak Teman anda itu Saya gak pernah mau dipilih temen Oh itu aja Casey tuh gak pernah Saya memilih Gak mau saya Ikut-ikut ada orang Mau ngomong Sorry Maaf Ya Anda kayak Anda kok yang seneng Saya aku bikin ini-gini aja dong Sekarang saya seperti ini Saya bangga Anda biasa-biasa saja Jadi Ya udah Kita harus biasa batasi Gue-gue dia Dia lulus gak Ya Selanjutnya adalah Makanya kursus Training, workshop, pelatihan Nih Fotokopinya Jangan lupa Ijasa Jangan lupa Jadi kalau ada Nanti lulus Ijasa nih Kan anda dapat Yang dilegalisir dua Apa salahnya Bayar 50 ribu Minta yang banyak Legalisir Ya Bu Legalisir Bu Bu Kalau dua Buat ngelamar Bu saya ini satu Buat ini satu Nanti buat yang lain-lain Bu Kalau pulang Bimana Bu Ya Ya bayarlah Kalau yang ngerisir bayar Sekolah bayar Saya pun sama kok Ketika saya butuh apa-apa Ngurus apa-apa Dan sebagainya Saya harus ngerisir Ke kampus saya Dan sebagainya Saya bikin bisa 20 lembar Satu lembarnya 10 ribu Padahal yang terpakai Cuma lima lembar Ya kan Terus bagaimana Nggak usah Seperti lembar Buking Kalau nggak bermanfaat Nggak masalah Duit saya Aku hubungi dengan orang lain Ya Ini enggak bu Coba segini Butuh segini bu Besok akhirnya butuh lagi Mau kelamar buat polisi Balik lagi ke sekol Tak lagi Apa lagi Memang Karena medit Cerit 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 Medit Pelit Buat diri sendiri pelit Dimana mau orang lain Buat sedekahin diri sendiri pelit Nuntut ilmu sendiri pelit Dimana buat orang lain Mikirin orang lain Mikirin orang lain Akhirnya Anda tidak fokus Dengan apa Pencapaian Anda yang segini Selanjutnya disini Ingatkan Pembacanya Bahwa Anda memiliki Keinginan kuat Untuk mendapatkan pekerjaan Ada baiknya Anda menyatakan Kapan Saat terbaik Bisa dihubungi Untuk proses selanjutnya Ya Saya siap Interview Dengan Bapak Atau Ibu Saya siap menerima Undangan interview Kapanpun Sesuai dengan waktu Dan Bapak Ibu Tentukan Artinya Anda benar-benar Kasih tau Gue butuh banget kerja Gue butuh banget duit Gue butuh banget Buat kuliah Gue butuh banget Buat resmi Setelah Mereka seperti itu Ya Dan berikan keyakinan Bahwa Anda adalah Orang-orang Unggulan Orang-orang terbaik Ya Mungkin ada temenan Berdua Mungkin Anda Kakak ada ingat Tapi kualitas beda-beda Rambut boleh sama hitamnya Muka boleh sama cantiknya Gigi boleh sama putihnya Isi kepala Isi hati beda Ya Nah selanjutnya disini Interview Nah ini interview Yang perempuan Yang pake hijab Yang disini pake hijab semua Pake hijab semua Yang gak pake hijab ada gak? Ada bu Gak apa-apa Ya Yang penting Yang pake hijab Kalau mau melanggar kerjaan Ingat Pake selpak Selpak Kalau pake hijab Hijabnya Kalau bisa yang rapi Ini jangan Pake hijab Ya Pake baju Meletet Kayak lepet Ya Tau gak protoknya lepet Apa? Nge-press Oh pokoknya biar Bodinya keliatan Bu saya kan kayak jube Kata orang-orang Bukan kata orang-orang Kan saya cantik Saya main praisa loh Ya Gimana sih Dan-dan yang bersahaja Ya Ah keliatan tua Gue kalau begitu Dan sebagainya Loh Anda kan jual diri Ketika Anda berhadapan Dengan personalia Jual diri gak? Jual diri Penampilan Anda Dari atas sampai bawah Itu dilihat Ya Yang laki-laki Usahakan rambut Jangan gondrong Rambut boleh Eh Gigi boleh gondrong Rambut gak boleh gondrong Ya Rapi dong Yang laki-laki Pake kemeja Liatin ikat pinggangnya Ya Liatin ikat pinggangnya Pake sepatu Pake kos Laki yang bener Jangan pake sepatu Pas lagi jalan Kelihatan Diinjek sepatunya Yang perempuan sama Pake hijab Dilinting Di hijabnya apa namanya Pake pas dina ya Saya gak pernah pake gitu Karena saya gak bisa Ya Lehernya keliatan Ya Lehernya keliatan Pake hijab Bajunya meletet Kadang-kadang Pakai Pakai high heel Saya lahir di rumah Nenek saya Di situ Di sebelahnya ada klinik Terus Saya lahir Bapak saya yang namanya ini Saya lahir jam segini bu Malam juga klinik Mau lahir di seminwage Selasa pun I don't care All I care Is anda jawab Ini dengan tepat Dan efektif Ketika anda tanyakan Ceritakan tentang diri anda Ceritakan bahwa Nama saya Adalah contoh Faisal Misalnya Faisal Ramadan Ya kan Saya lahir Di kebumen Tanggal sekian Bulan sekian Tahun sekian Saya anak ketiga Dari empat saudara Saya masih punya di satu bu Selanjutnya Bapak ibu saya Pekerjanya Bapak petani Ibu saya juga Petani Saya Nggak ditanyai Kamu lahir di mana Setinggi badan kamu berapa Lingkah kepala kamu berapa No There is nothing to do with that Baru bukan ada gitu ya Jadi ada Antinya Poinnya saja Nama anda Anak keberapa Dari berapa saudara Pekerjaan orang tua Selesai Disini Nanti dia akan tanyakan lagi Apa pengalaman anda Saya punya pengalaman prakrim bu Gimana Di PT Indomaret Contohnya Indomarko Namanya Indomaret ya Di PT Indomarko bu Prakrim Dari bulan sekian Sampai sekian Saya di bagian kasir Punya pengalaman kerja Oh belum bu Makanya saya kesini Bukannya saya ingin Bu kerja Di proses ini Ya Selanjutnya Biasanya Apa yang tanyakan Setelah pernikahan Atau hobi anda Jadi kalau dibilang hobi Apa hobi kamu Saya senang nge-mall bu Bu Saya senang tidur Apa tangkepan Opa para HRD Yang orang gila Orang gila itu Lu males Lu senang Yang ngambung ngamburin duit Lu gak bisa ngapa-ngapain Kecual yang ngambung ngamburin duit doang Dan lu senang Melakukan hal-hal yang terpenting Dalam hidupmu Lu bukan sekalian prioritas Buat perusahaan duit Ngapain Mau mereka Anak-anak seperti itu Yang bilang sama saya Bu Saya Hobi saya adalah Belajar Dan saya Hobi saya Saya bekerja Karena saya senang Membantu orang bu Jangan pikir Bu Hobi saya membaca Bu jelasnya Saya senang belajar Biasanya sebutkan minimal Tiga kelebihan Dan tiga kelemahan Contoh ya Tiga kelebihan Dan tiga kelemahan Biasanya Bu kelemahan saya Saya hitam Saya jerawatan Gigi saya gak rapi Kemarin saya interview Kemarin saya interview Dia ya Setujuk oleh perusahaan saya Ya interview Ya itu ngomongnya Gigi saya berantakan Saya hitam Dan saya jerawat Saya banyak beji kecil Terus saya mau Saya lagi minum Sampai Untung gak Oh Ya Ini SMK Mana sih Emang anak Kan dikasih tau Apa Ya Saya lihat SMK Saya ketawa saja Pantesan Bu ngomong Ketika Anda Bicara tentang Kelemahan Anda Bu Saya Tidak Senang Bertele-tele Saya Tidak Suka Menunggu Saya Tidak Suka Mendengar Informasi Dari Satu Pihak Jadi Kelemahan itu Menjadi sebuah kelebihan Oh artinya Orangnya gak suka Gak suka banyak Bahasa Raksin Terus anaknya gak suka Menunggu Artinya orang cepat Yang ketiga adalah Orangnya gak bisa Diprovokasi Gak bisa dikasih Informasi begini Orang selalu nyari Informasi lainnya Artinya Orang itu Profesional Dan ketika Dibilang kelebihan Ada juga Dibilang kelebihan Bu Saya putih Saya mantan Paski berangkat Terus kemudian Saya senang Sekali masakan Padang Ya Be Pro Come on Be Pro Ya Anda Bukan anak kecil lagi Anda yang saya muka loh Ya Banyak loh Orang-orang yang gak bisa Sekolah seperti Anda Tidak sebenung Anda Ketika Anda bicara Mengenai kelebihan Kekuatan tentang Kilihan Anda Bicaralah bahwa Bu Saya disiplin Saya senang belajar Saya jujur Bu Saya senang bekerja Secara individual Maupun berkelompok Terus kemudian Saya orangnya Jujur Kemudian Saya bekerja Itu kekuatan Itu kekuatan Itu bukannya kita yang tantang Physically Privately No Bukan itu Ya Nah disini biasanya ada Apakah senang bekerja di bawah tekanan Apakah memudah bekerja dalam tim Oh bu Saya senang bekerja dalam tim Karena saya dulu pengurus OSIS Saya lebih Jujur aja Saya Saya pribadi Saya senang sama orang-orang yang berorganisasi Dia yang pernah Dikipas Kibra Pas Kibra Pramuka PPR OSIS Saya senang Karena artinya orang tersebut Biasa kerja sama Biasa dengerin omongan orang Dengerin masukan orang Dengerin kritikan orang Biasanya orang-orang tersebut Mentally Secara mental Mereka lebih strong Lebih kuat Lebih tangguh Dan gak mudah down Kenapa saya selalu tanya Ex school kamu Bu Saya suka poly Berarti secara fisik Dia kuat Lu dikasih lembur Oke bos Gue lembur Gue nyetak duit Iya dong Siapa sih mesin pencetak duit Siapa mesin pencetak duit Kita sendiri Mesin pencetak duitnya kita Jadi bagaimana caranya kita bisa memotivasi Mencetak duitnya bagaimana caranya Itu hanya kita yang tahu bagaimana caranya Selanjutnya disini Apakah Anda mudah menerima kritik Atau masukan Oh senang bu Kalau orang kritik saya Dia tahu Kekurangan dari saya Dan dia tahu Bahwa saya bisa berubah Saya Jam Ya Terus kemudian Jika melakukan kesan Apa yang harus dilakukan Saya minta maaf Saya belajar dengan pelajarinya Saya berusaha untuk tidak melakukan kesan Itu untuk yang sekian kali ini Saya manusia biasa bu Apalagi saya baru Pasti banyak yang perlu saya majar Dan saya butuh waktu Untuk belajar Ya disini lagi Apakah Anda punya roed sakit kulit manjangan Apakah bersedia lembur Wah lembur bu Tenang Lihat bu Saya tiap hari makan bayi bu Saya pakai pokoknya Nah disitu Buat Anda jual diri Ya Jadi Ini saya ngomong jual diri Cewek cantik Pendek Rambutnya merah Bibirnya menor Pakainnya seksnya Bukan Jual dirinya Jual kualitas Yang kita miliki Jual semua yang kita Kenapa Sakit Nulis lagi nulis Oh saya pikir sakit Saking senang dengar suara saya Jadi sakit Jadi ngantar Nah Biasanya saya tanya Berapa gaji yang diharapkan Gede bu Ya Siapa yang ngomong Berja gaji gede Ya Kalau Anda ditanya Berapa gaji yang diharapkan Saya ingin digaji Sesuai dengan Kebijakan perusahaan ini Karena setiap perusahaan Beda-beda Ada yang banyak banget Saya rekrut ya Saya selalu ingin traffic Yang mana-mana ya Kalau saya ingin traffic Banyak banget Nggak lah sama saya Saya tuh paling kejam Ketika dibilang gaji Saya BUMR Halo BUMR gaji bukan BUMR